Bupati Kerom Mohamad Markum akhirnya angkat bicara terkait masalah dana bansos 2017 yang menjerat dirinya. Kasus dana bansos Kabupaten Kerom senilai 70 miliar yang diselidiki Kejaksaan Papua masih bergulir. Dari Kejaksaan sendiri sesuai hasil temuan dana bansos dan dana hibah yang belum berhasil dipertanggungjawabkan sebesar 70 miliar rupiah lebih. Namun yang sudah berhasil ditindaklanjuti sebesar 61 persen, dalam arti dari dana yang masih di dalam proses penyelidikan tinggal 23 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut Mohamad Markum yang adalah Bupati Kebupaten Kerom mengatakan memang betul dana tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan semua. Namun dana bansos ini sebenarnya penyalurannya jelas kepada masyarakat dalam beberapa kategori, yaitu ada dari ormas, dari kemasyarakatan, dari keagamaan, dan lain-lain. Tetapi dari pihak penerima sendiri belum melakukan SPJ balik atau pertanggungjawaban balik kepada pemerintah Kabupaten Kerom. Oleh karena itu, Mohamad Markum mengatakan sampai dengan bulan Februari ini yang sudah dapat dipertanggungjawabkan sebesar 15 miliar rupiah. Sementara sisanya yaitu 8 miliar rupiah masih dalam proses. Oktober, November, Desember itu SPJ-nya sudah diberikan ke pihak penyidik yaitu Kejaksaan Tinggi itu sebesar 7 miliar. Dari 23 dikurangi 7 miliar. Terus dari bulan Januari ke Februari ini sudah ditindaklanjuti 8 miliar. Jadi 23 kurang 15 ya, masih ada 8 miliar. Untuk diketahui dalam pemanggilan sebagai saksi, Mohamad Markum diperiksa selama kurang lebih 5 jam terkait dana bansos dan hibah ini. Oleh karena itu, Mohamad Markum menghimbau kepada para penerima dana hibah yang belum melakukan SPJ balik atau pertanggungjawaban balik agar segera menyelesaikan berkasnya maksimal sampai di akhir bulan Maret. Karena jika tidak, para penerima dana hibah akan masuk ke ranah hukum. Nanti Bapak Inventarisir sampai di bulan Maret, apabila tidak bisa melaksanakan atau SPJ balik, pertanggungjawaban balik, jadi saya akan melaporkan kembali ke pihak aparat penegak hukum, yaitu khususnya di Kejaksaan Tinggi karena sudah menangani dari bulan September kalau tidak Oktober. Dari Kota Jayapura, Roli Ainus Jayapura melaporkan. Nah, ini kita dapat melancur.